Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini tengah anda saksikan program spesial kami Yaitu program menyajikan berbagai informasi seputar bulan suci Ramadan Dikemas secara hangat dan santai bersama kurma kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan hari ini Saya Indah Permata Utami akan berbincang seputar tema Ramadan sebagai bulan pembelajaran Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati Bapak Dr. Irham Palahudin MSI Pemirsa telah hadir bersama kita orang yang tentunya tak asing lagi Di lingkungan kampus Uintraden Fata Palembang Karena beliau merupakan salah satu dosen di kampus tercinta ini Serta tepat untuk kita ajak berbincang seputar tema hari ini Yakni Ramadan sebagai bulan pembelajaran Assalamualaikum selamat siang Bapak Selamat siang Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan luar biasa Alhamdulillah Pak kalau sehat Alhamdulillah Pak di bulan suci Ramadan ini kita bisa dapat berkumpul Bincang-bincang santai bareng Rafa TV Oke Pak semoga kita semua dalam keadaan baik ya Pak hari ini Amin Gini Pak saya mau bertanya nih untuk teman-teman di rumah juga Bahwasannya untuk puasanya apakah lancar Pak hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini masih tetap berpuasa dan diberikan kesehatan kekuatan Allah SWT Kalau boleh tahu nih Pak Bagaimana kesarian Bapak sebagai wakil dekan di Fakultas Sains dan Teknologi Mungkin Bapak bisa berbagi ceritanya Pak Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dengan berpuasa kami di Fakultas Sains dan Teknologi Terutama saya secara pribadi Melakukan aktivitas Ramadan ini selalu peningkatan dalam proses pembelajaran Di dalam ilmu biologi kami di Fakultas Sains dan Teknologi Terutama saya pribadi di Fakultas Biologi itu kita selalu menanamkan nilai sikap Ada siklus kehidupan di dalam tubuh kita Jadi proses pembelajaran di dalam bulan Ramadan ini sangat kita ambil hikmahnya dan kita petik Salah satu di dalam G3 atau G4 manusia itu perlu istirahat Jadi pelajaran yang pertama adalah mari kita lihat siklus yang ada di dalam tubuh kita Bahwa manusia itu butuh istirahat Bahwa siklus kelpin di dalam tubuh manusia itu memperlukan waktu 24 jam Jadi selama bulan Ramadan ini inilah bentuk aktivitas kita tunduk kepada sang pencipta Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri Jadi Allah sudah menciptakan manusia dalam sebaik-sebaik rupa Dalam bentuk yang utuh, sempurna Selama 11 bulan kita diberikan kebebasan untuk makan minum Tapi satu bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa Apa gunanya? Menahan semua siklus oksigen yang ada di dalam tubuh kita ini Supaya terkendali Jadi proses pembelajaran itu adalah Bagaimana kita membentuk diri kita dari yang dulu semuanya kita makan Kemudian sekarang kita tahan untuk berakhir dengan kebaikan Masya Allah, penjelasan yang sangat keren banget Pak Nah disini Pak, kami mau bertanya lagi nih Pak Bagaimana biasanya Bapak memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini? Ya terima kasih ini momentum Ramadan ini luar biasa ya Karena ini bulan yang penuh barakah Dimana dalam surah Al-Baqarah 143 kita diwajibkan untuk berpuasa Dan yang diwajibkan itu tidak semua orang gitu ya Semua orang beriman Maka sangat disayangkan kalau saya pribadi Itu tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan Betul-betul bulan pembelajaran diri Yaitu yang selama ini kita tidak membiasakan Apa namanya itu? Berjamaah di musola sama-sama di kampus Kita mengajak Jadi saya mengajak teman-teman di kampus Untuk selalu berjamaah Kemudian kita isi dengan kultum singkat Selama bulan Ramadan di Fakultas Sain Teknologi Nah saya pribadi itu punya target sendiri biasanya Dari dalam satu bulan itu Selama Ramadan dari Ramadan sebelumnya Minimal 3 jus diselesaikan Jadi 3 katam, katam 3 kali Dalam satu bulan itu kita usahakan 3 kali katam Jadi ada namanya sisim storan lah Tidak selesai 1 day 1 jus Minimal dalam satu bulan kita usahakan 3 kali katam Itu pertama yang selalu saya tekankan Baik subuh maupun maghrib Kalau di kampus aktivitasnya itu tadi Selama azhar dan azuhur dan azhar Kita ajak teman-teman untuk bertausia Jamaah bersama di masjid Ini salah satu bentuk bagaimana Mengefektifitas Ramadan ini Sebagai pembelajaran tadi Memberikan edukasi secara singkat Berkaitan dengan sains dan Al-Quran Terhadap puasa itu sendiri Terkait memberikan edukasi nih Pak Gimana saja Pak Bapak memberikan edukasi berupa Tausia di Winraden Pata ini Boleh beritahu kami Pak? Kalau di kampus jadi saintek saja Kalau di masyarakat jadi masjid Artinya selama di fakultas teknologi Kita selalu memgilirkan dosen Dan kita jadwal Tapi setidaknya setiap dosen itu Mengambil tema yang berkaitan dengan ilmunya Jadi kita tidak mewajibkan Orang harus menjadi ustad Tapi bagaimana kita mewajibkan dosen itu Menguasai ilmunya Yang integrasikan dengan keislaman Benar sekali Masih berbincang seputar tema hari ini Nah menurut Bapak Bulan Ramadan selain bisa membuat kita Menjadi pribadi yang lebih baik Apa saja sih Pak Kebiasaan yang sulit diubah Pada saat bulan suci Ramadan ini Boleh Bapak jelaskan? Kalau secara umum mungkin Orang malas bangun sahur ya Kemudian orang juga Tidur setelah makan sahur Nah kebiasaan-kebiasaan buru ini Harusnya kita ganti Itu sulit dilupakan Itu sulit untuk diubah Karena selama ini kita tidurnya Sebelum sahur kita tidak makan Subuh kita tidurnya kembali Sehingga kesiangan Ada beberapa kegiatan lagi Mungkin yang agak sulit Kita perbaiki Itu Apa namanya itu? Lupakan Waktu Sehingga kita Sibuk dengan Apa namanya kegiatan kita masing-masing Kemudian kita lupa Apa itu puasa Akhirnya kita Kalau bahasa biologinya itu Mengekspor diri Tanpa memperhatikan siklus Yang dalam tubuh kita Akibatnya Apa kita merasa Terbebani Merasa terbebani Sehingga kita Ketiduran Tiduran tidak boleh Karena oksigennya Semakin berkurang Mengenai hal itu Kira-kira bagaimana Pak Cara Bapak Meminimalisirkan waktu Pada bulan secara Ramadan Dengan sebaik-baiknya Kalau pribadi ya Kalau pulang dari masjid Kita biasanya Tadarus Di masjid Kemudian ke kampus Pagi kita Di Saintec terutama Itu kita duha Kemudian duha itu Tahu siap pagi Jam 8 kita baca Al-Quran bersama Kemudian zuhur Nanti kita Tadarus kembali Dengan kajian-kajian keilmuan Asar kita sederhana saja Jadi dengan kajian kita tersebut Setiap dosen Mempersiapkan dirinya Untuk menampilkan yang terbaik Untuk supaya Waktunya tidak hanya Untuk tidur di kampus Keren sekali Pak ya Mempesannya untuk Para anak muda itu Janganlah membuang-buang waktu Demikian Apalagi pada Saat bulan secara Ramadan ini Jadi bukan jadi alasan Sebenarnya Ada satu rumus Di dalam Fotosintesis hewan Dalam fotosintesis hewan itu Puasa itu Menjadikan kita Lebih baik Kenapa demikian Ada energi yang tersimpan Jadi ada lemak yang tersimpan Ada karbohidrat yang tersimpan Ada protein yang tersimpan Dalam tubuh kita Itu jangka waktunya Cuma 12 jam Nah selama 12 jam Kita makan Harusnya Itu bisa Menjadikan kita itu Lebih baik Lebih baik dalam Pertama pengaturan Pernapasan oksigen kita Yang kedua Menjaga amarah kita Yang keempat Bagaimana sikap Timatunya terhadap Proses apa yang kita makan Nah dengan berpuasa itu Sebenarnya Kita menghargai Hak Tuhan kepada kita Sebenarnya Bagaimana Orang yang Berpuasa itu tadi Supaya dia efektif Dia betul-betul Menjalankan Puasa itu Dengan toleransi Yang dirinya sendiri Sehingga Bukan karena tekanan Bukan karena paksaan Dan seterusnya Jadi kalau dia merasa itu Siklus hidupnya G1 G2 G3 Sampai G4 Tadi Dia tahu prosesnya Maka dia akan menghargai Bahwa dia Telah mencintai dirinya Sebelum diperintah oleh orang lain Keren sekali Jadi selanjutnya nih Pak Kira-kira Kita ini dapat melihat Orang banyak ini Menjadikan puasa Sebagai alasan Untuk bermalas-malasan Dengan begitu Nah bagaimana Pak Supaya pembelajaran Dari bulan Suci Ramadan ini Dapat kita maksimalkan Sehingga penerapannya Tidak hanya Pada bulan Suci Ramadan Jadi Saya teringat Dalam surat insirah Waktu saya Ujian Skripsi Ujian tesis Kemudian Ujian Doktor Itu pada bulan-bulan puasa Rata-rata Jadi Bahwa dalam suatu Kesulitan itu Ada kemudahan Nah Di dalam kesulitan itu Kita berharap Puasa ini bukan kesulitan Tapi suatu kemudahan Nah bagaimana kita Menjadikan Apa tadi Memaksimalkan Memaksimalkan Bulan puasa itu Kita betul-betul Memanfaatkan waktu itu Tidak hanya untuk Bermalasan-malasan itu Bukan hanya tiduran Karena banyak hal Yang bisa kita kerjakan Saya nyelaskan skripsi itu Pada bulan Ramadan juga Nyeselan tesis Itu juga pada bulan yang sama Karena antara Puasa dengan lebar itu Berdekatan Saya uji Juni Kita isi dengan Karya tulis kita Masing-masing Kemudian juga dengan Kemampuan kita Menulis Ketua binat kita Sehingga memang Waktu itu kita Manfaatkan Se-efektif mungkin Dan jangan sampai Itu menjadi suatu alasan Karena alasan Yang klasik itu Yaitu tadi Membuat kita Tidak mau Terhadap apa yang Kita kerjakan Jadi selalu Saya katakan Menjadi pelopor Untuk diri sendiri itu Lebih sulit Menjadi pelopor online Karena kita akan selalu Menilai orang Tapi tidak Menilai diri kita Nah menjadi Pembelajaran kita Puasa itu Memberikan edukasi Kepada kita Bahwa orang yang Bermalas-malasan itu Seperti Mohon maaf Tanda petik Bro Dia malas Tapi dia ingin makan Akibatnya Dia makan apa saja Sehingga dia menjadi seraka Berbeda dengan Kupu-kupu Dia malas-malasan Tapi itu Siklus foto Metaproposisnya Metaproposisnya Dia bermalasan tidur Tapi keandainan Dia akan baik Jadi proses pembelajaran itu Dimulai dari yang sulit Sedang Kemudian baru mencapai Yang tingkat yang paling bagus Sehingga Di balik Suatu kesulitan Pasti ada kemudahan Dan itu janji Allah Dalam surat insirah 6-8 Mungkin Pak Setelah kita Sudah banyak sekali ini Mengupas Secara rinci Tema pada hari ini Dengan semangat Dan inovatif Tentunya boleh nih Untuk yang terakhir Sebelum kami Tutup perbincangan hari ini Untuk Bapakku Bisa memberikan kami Tips and tricks Bagaimana Dalam Menjaga ibadah Gitu Pak Di dalam Bulan Suci Ramadhan ini Ya Terima kasih Adik Indah Indah dan para pemirsa Puasa itu Bagaimana kita Menjadikan insan yang takwa Tapi banyak orang berpuasa Hanya sekedar Menahan lapar dan menahaga Maka trik saya adalah Bagaimana kita menjaga Seluruh potensi Yang ada di tubuh kita ini Menjadi Menjadi lebih baik Lihatlah Alam sekitar Lihatlah tingkah laku hewan Yang ada di sekitar kita Kalau hewan saja Bisa berpuasa dengan baik Tumbuhan saja Bisa berpuasa dengan baik Dengan kadar Allah Tuhannya Maka manusia juga harus Seperti itu Triknya seperti apa Sahur tepat waktu Kemudian tidur Jangan terlalu malam Kemudian setelah subuh Jangan lagi tidur Kemudian usahakan Luarraga dengan ringan Kemudian sering membaca Sehingga sering Baca membaca itu Mengurangi rasa fikun Nah dengan orang berpuasa Seperti itu Dia akan melupakan Bahwa dia sedang berpuasa Jadi aktivitas-aktivitas harian Itu tetap dilakukan Jangan terlalu memporsir diri Karena apa? Karena lemak kita itu Hanya 12 jam Jadi trik yang paling bagus Tetap fit Dan endurance-nya Dipertahankan Dumuan Dengan kajian-kajian Ditambah dengan kajian-kajian Keislaman Membaca Tadarus dan seterusnya Mungkin Bapak Udah pastinya Selalu rajin ya Bapak Membaca Kira-kira tipsnya Membaca Kira-kira Membaca apa tuh? Kalau saya Membacanya Membaca Al-Quran saja Kemudian yang paling senang Sekali ini Adalah membaca Apa namanya itu Gramatologi Jadi Membaca bagaimana Cara orang menulis Karena kita akan tahu Sikap orang gitu Jadi dalam biologi itu Ada namanya Antropologi ragabi Kita melihat Membaca orang itu Dari sifat antropologinya Nah itu seperti itu Jadi Banyak hal yang bisa kita Lihat bagaimana Sikap orang belajar Jadi Bulan Ramadhan ini Salah satunya Metamorposis manusia Dari ketidaktahuan Menuju Insan yang mutakin Benar 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 Saya nih Pak Terutama saya mungkin Baru mendengar Yang namanya Antropologi tadi Pak Bahasanya Menilai dari Cara orang menulis Gimana itu Pak? Kasih klunya Kedong Pak sedikit Iya betul sekali ya Ini luar biasa Antropologi ragabi itu Adalah bagaimana Mempelajari orang Secara antropologi Dan ragabinya Jadi kita akan melihat Mulai dari Morpologi tubuh orang Kemudian dari Tangan orang Dari Semua seluk beluknya Dan kehidupannya Dan itu kita pelajari Mencampurkan Dua ilmu yang berbeda Biologi Dan antropologi Nah itu biasanya Dikembangkan Di dalam ilmu Sosio biologi Nah Ramadhan itu juga Seperti itu harusnya Jadi orang Belajar Ramadhan Bulan Ramadhan itu Memetik pelajaran Dari itu Bagaimana orang Dulu tahan Dengan puasa Yang lebih dari 12 jam 20 jam Seperti Jerman Misalnya Atau di Grenada sana Yang Itu kita Kita lihat Oh ternyata Orang-orang kulit hitam Itu lebih tahan Dibandingkan Orang kulit putih Karena apa? Karena negroidnya Itu berbeda Dengan albinonya Orang Eropa Nah antropologi Regabit Salah satunya Belajar tentang itu Bagaimana rupa orang Bagaimana Bentuknya Semuanya Dan dari situ Baru kita rangka Kita rangka Kita kaji Nanti Oh ternyata Orang ini Lebih mampu Bertahan hidup Oh orang ini Lebih mampu Bertahan pada Kondisi fisik Dan seterusnya Seperti itu Dan ini cukup menarik Karena dua SKS Itu Pembahasannya Ya Warta kulitnya itu Dua SKS Ada itu Pak ya Ya Antropologi Ragawi namanya Jadi kita mempelajari Tentang bagaimana Raga Jiwa Dan tingkah laku manusia Nah kalau dalam Zaman modern Tahun 1955 Itu dikembangkan Namanya Sosiobiologi Jadi bagaimana Tingkah laku manusia Dicermati dalam proses Pembelajaran dengan tingkah laku hewan Seperti itu Emang Emang gak salah Pak Kali ini kita Mengambil Tema Mengenai Ramadan kali ini Dengan Pematerinya Bapak Karena Disikluskan Dengan Sebuah Pelajaran Mengenai Sintek Menarik sekali Ini Pak Ya karena Puasa itu Bagian dari Ilmu biologi Karena setiap orang itu Harus berpuasa Minimal Empat jam Kenapa Empat jam Karena Siklus krep Yang ada dalam tubuh manusia Itu mempertahankan Posisi lemaknya Makanya Orang yang olahraga Itu speknya Bagus Karena Mampu mempertahankan tubuhnya Kondisi lemaknya harus dibakar Nah terus Kalau dia tidur terus Maka itu tidak akan bagus Akhirnya jadi pemalas Dan lemah Jadi orang berpuasa itu Harus beraktifitas Tidak boleh diam Semakin diam Maka tertimbun lemaknya Semakin tertimbun lemaknya Semakin Oksigennya Semakin tidak berkembang Akhirnya dia ngantuk Dan tidur Akhirnya Lemuh Seperti itu Jadi Ramadan itu Jangan dijadikan alasan Untuk tidak beraktifitas Jadikan Ramadan itu Sebagai bulan pembelajaran Untuk diri pribadi Untuk kesehatan Dan untuk masyarakat Terima kasih kepada Bapak Doktor Ilham Palahudin MSI Karena yang telah Berkenan hadir Dan menemani kita Semua dalam kuliah Ramadan kali ini Semoga apa yang telah Bapak sampaikan hari ini Dapat diterima oleh Pemirsa Terima kasih pula Pemirsa Rafa TV Yang setia telah Mengikuti acara ini Dari awal hingga selesai Tetap semangat Dalam menjalankan Ibadah pasanya Mari kita jalankan Dengan khidmat Dan ketulusan yang penuh Agar tercapainya Keriduan Dan mendapat syafaat Yang sebesar-besarnya Dari Allah SWT Yang kurma akan kembali Tentunya dengan bahasan Dan kompeten di bidangnya Saya Indah Bermata Utami Beserta kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan pamit undur diri Dari hadapan Saya ucapkan Selamat siang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.